Min, coba beliin baju buat si Opik Oke, selama ini Opik ini telanjang bugil begini ya Lihat ya, dia gak pernah pake baju dan kita gak pernah beliin baju buat si Opik Jadi, sebenernya kita udah beliin nih sekarang Macem-macem bentuk baju-bajunya yang buat si Opik ini Let's go, mari kita coba Eh, tapi like dulu videonya Supaya si Opik ini gak telanjang terus Jadi, kita udah ada nih baju-bajunya Yang pertama adalah Nih, baju tangan Lahanan warna oranye ya Terus, kita juga beli baju ini Ini baju tukang parkir ya Dan yang terakhir adalah Baju ini Yang kita bakal pake ke si Opik Dan ini yang satu ini bisa berdiri ya Iya, dan ada topinya Let's go, mari kita coba ke Opik yang mana nih Bentar, kita coba dulu yang Yang parkir lah ya Tapi sebenernya kita bingung ini gimana ya Ini kayaknya, Opik Coba Opik Pake si Opik ini Oh, kayaknya cocok nih Tengok, Opik Tengok tangan, Opik Pelan-pelan Tenang, Opik Tenang Kayak baju pake Ya, Opik sudah memakai baju parkir Let's go Lihat guys Lihat Gimana? Like video ini Kalau ini cocok ya Tulis di kolom komentar Kalau ini cocok Kita ganti lagi Kenapa dia nyerang begini? Ya, yang kedua adalah baju tahanan Ya, warren ya Dia nyerang begini ya Kalau dikasih baju ya Ini kalau kondisi dia berdiri ya Lihat, dia mau menyerang-menyerang kita begini ya Tuh ya Baju tahanan Kok mana itu? Kalian pasti bertanya-tanya kan Kucing tuh bisa ketawa gak sih? Nah, di video kali ini kita bakal buktiin Dan cobain langsung ke kucing kita Opik Untuk cari tahu apakah dia bisa tertawa atau enggak Dengan beberapa cara di video kali ini Ini ngapain sih? Cara yang pertama adalah kita kelitikin Satu, dua, tiga Kakinya kita kelitikin Biasanya orang kalau kakinya kelitikin kan ketawa ya Ini perutnya kita mainin kelitikin Ketawa dong Kayaknya Gak bisa Jadi cara dikelitikin adalah cara yang tidak berhasil Kita coba cara yang kedua Yang kedua adalah kita bakal coba Kasih tebak-tebakan lucu yang ada di internet Let's go Kita bakal coba bacain di Google 99 tebak-tebakan lucu Nomor ke-80 pasti bikin tertawa Let's go Opik Kamu pasti tertawa untuk mendengarkan tebak-tebakan ini Bentar ya Kita bacain dulu Oke Opik Opik Dengerin Opik ya Apa bedanya sepatu dan jengkol? Jawab Opik Opik Jawab Opik Jawabannya Kalau sepatu disemir Kalau jengkol disemur Dia gak ketawa dia cuma Dan dia pergi Garing sih cuma Ya jadi ternyata tadi Opik pengen buru-buru ke bawah Ternyata dia kebelet guys Dan untungnya kita nih pake pasir kucing dari LifeCat Ini pake yang tofu Ini kita udah buka nih udah abis nih Kita mau tambah lagi ke tempat mereka pup dan pip Let's go Kita masukin lagi Kita tambahin lagi pasir kucingnya ini Dan yang ketiga Yang terakhir nih Dia kan udah berak ya Udah selesai nih Tadi enak ya pake pasir tofu dari LifeCat Mereka emang suka banget ya main-main kita Yang terakhir ini Kita bakal coba untuk ngasih Video-video lucu kucing yang ada di Youtube Let's go Kita tunjukin aja Ya jadi sebenernya video-video nya lucu lucu guys Cuma Opik ini terlalu serius kayaknya hidupnya ya Ya jadi eksperimen kali ini kita anggap Eksperimen nya berhasil Tapi hasilnya tidak memuaskan sama sekali ya Karena Opik ternyata gak bisa ketawa Tapi emang ada gak si kucing di dunia ini yang bisa ketawa? Kalau kita lihat mim-mim di internet Itu banyak banget kan Kucing-kucing yang bisa ketawa-ketawa Tapi Kalau kita cobain langsung gak bisa ternyata Ya gitu aja Terima kasih sudah menonton Bang Coba buang si Opik Wih Jangan banget komentar kalian Tapi Boleh juga Hehehe Ya akhir-akhir ini Opik Lagi susah banget diajak syuti Kenapa Opik gak suka diajak syuti? Jawab Ya tuh liat Dia gak jawab apa-apa kan Dan ya dia sering banget nyerang kita Gigit, nyakar, dan lain-lain Jadi kita cukup kesel juga nih sama si Opik ini Tapi let's go lah Kita coba buang si Opik ini Dan kira-kira reaksinya bakal kayak gimana Kalau kita buang Oke Mari kita buang Oke Jadi Kita bakal buang Opik Opik Selamat jalan Opik Dadah Ya jadi tadi di awal-awal setelah kita buang Dia gosrek-gosrek pintu mau masuk ya Kesian juga sebenernya Dia sebenernya meong-meong dari tadi Cuma liat kelakuannya masih sama aja Kamu mau dibuang Jadi Iya begitu Kalian setuju atau gak Opik dibuang? Jangan dibuang lah ya Tapi like video ini biar Opik tidak dibuang Terima kasih sudah menonton Opik kelakuannya kayak maling Iya kayak maling Suka nyuri, ngerusak barang, dan kabur kalau ketahuan Siapa nih? Yang kucingnya kayak Opik Kelakuannya kayak maling gini Coba dong tulis di kolom komentar Sebenarnya kita juga bingung Kenapa cuma Opik disini Di emeng ini yang suka jadi maling Ada makanan dikit diambil Ada makanan di meja digigit Padahal dia gak ngabisin makanannya Bahkan dia tuh sebenarnya gak suka sama makanan yang dia maling Cuma digigit dan dibuat kotor aja Kan ngeselin ya Jadinya dibuang karena gak bisa dimakan Udah paling bener yang kita buang Mending si Opik kayak di video kemarin Bercanda ya guys ya Like videonya dulu kalau kalian gak mau si Opik dibuang sama kita Tapi kayaknya alasan paling masuk akalnya adalah Karena emang naluri dan sifat bawaan si Opik ini Karena mungkin kucing domestik yang paling kampung di rumah Mending ini Ya cuma Opik Jadi mungkin bawaan dari sifat kucing domestiknya itu Yang biasa terjadi di kucing liar Yang suka banget maling makanan Atau hal yang bisa dia makan Tapi kita gak ngomong kalau ini untuk semua kucing kampung Atau kucing domestik ya Yang suka maling gini Cuma kalau Opik Ya begitu deh sifatnya Sebenarnya ada alasan lain tentang hal ini Bisa aja kalau Opik ini emang lagi lapar Jadi dia pengen banget untuk makan makanan yang ada di atas meja Jadi dia melakukan maling tersebut Walaupun sebenarnya Opik ini makanannya enak-enak mulu loh Ah emang ada-ada aja si Opik ini Capek banget ngurus dia Aduh Bang kayaknya Opik capek diajak syuting video Apa iya ya? Soalnya Opik ini emang lagi agak susah banget diajak syuting video Tapi eksperimen terakhir kemarin dia mau ikut ya Yang nonton kucing kawin di TV itu ya Mengkelakuannya ya Eh like dulu video ini Biar Opik gak kita ganti sama kucing lain Dan follow me Biar Opik tetap ada di video-video kita Mungkin alasan kenapa Opik ini jadi males diajak syuting Kayaknya karena dia emang udah capek aja kali ya Dijadiin bahan eksperimen sama kita Sebenernya kita tuh syuting cuma satu hari Jadi gak banyak kerja si Opik ini Tapi ya namanya juga kucing moodnya juga gak jelas Dan emang kucing ini bukan ditakdirkan untuk bekerja Jadi kadang kita paham kalau dia emang lagi gak mau diajak syuting Ya yaudah kita ganti aja sama Papau Mimo atau Piyu Ya jadi gitu deh Walaupun Opik sering banget kita kasih makan enak setiap abis syuting video Tapi kayaknya dia lebih fokus ke makanannya dibanding syutingnya ya Ya gak apa-apa juga sih dia kan kucing bukan manusia Dan gak apa-apa juga karena kita tetap sayang juga kok sama si Opik ini Walau kadang kelakuannya emang ngeselin aja Ya terima kasih sudah menonton